Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Mo Nah setelah kalian belajar tentang satuan panjang tidak baku Kali ini yang akan Bapak tampilkan adalah satuan panjang yang baku Jadi silahkan disimak videonya baik-baik Selamat menikmati Alat ukur panjang baku Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai Penggunaan alat ukur tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan saat kita mengukurnya Jadi penggunaan alat ukur panjang baku itu kita sesuaikan dengan benda yang akan kita ukur ya Sekarang Bapak akan memberikan contoh alat ukur panjang baku Kalian simak ya Contoh yang pertama adalah meteran pita atau meteran kain Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kain untuk membuat pakaian Yang kedua yaitu penggaris atau nama lainnya adalah mistar Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang Alat ukur satuan panjang baku yang lain yaitu meteran roll kecil Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang ukurannya melebihi 100 cm atau melebihi 1 meter Kemudian contoh berikutnya untuk mengukur alat ukur panjang baku yaitu meteran roll besar Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu lahan atau tanah Sekarang Bapak akan memberikan contoh atau cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris Kalian simak baik-baik ya Oke disini Bapak sudah menyiapkan satu buah penggaris dan satu buah buku Yang mana nanti buku ini akan kita ukur panjang dan lebarnya ya Yang pertama kita akan ukur lebarnya dari buku ini Silahkan diperhatikan ya Pertama kita letakkan penggarisnya Jangan lupa angka 0 nya berada di salah satu ujung buku yang akan kita ukur ya Kemudian angka yang terakhir di ujung berikutnya kita lihat Angka berapakah itu Ternyata angka 16 ya Berarti ukuran lebar buku ini adalah 16 cm Berikutnya akan kita coba ukur panjang dari buku ini Seperti tadi sama Angka 0 nya kita letakkan di salah satu ujung bukunya Kemudian ujung buku yang lain kita perhatikan Angka berapakah yang ada di penggaris itu Ternyata ujung berikutnya berhenti di angka 24 cm Artinya buku ini memiliki panjang 24 cm Selanjutnya kalian boleh mencoba mengukur benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian ya Boleh menggunakan penggaris atau alat-alat lain yang sudah pakmu sebutkan tadi Alhamdulillahirrobbilalamin Bagaimana teman-teman mudah kan Nah insyaallah kalian bisa faham ya apa yang pakmu sampaikan Kalau misalkan kalian masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing Insyaallah nanti akan dijawab dengan baik Oke semuanya Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye